Salam Rahayu Untuk pasangan septu keliwon dan minggu lagi Berikut adalah perhitungan hari baiknya Untuk melangsungkan pernikahan Terlebih dulu Kedua beton ini neptunya kita jumlahkan Septu keliwon neptunya 17 Sedangkan minggu keliwon neptunya 10 Bila dijumlah Maka totalnya 27 Angka 27 ini Kita simpan dulu Hasil bacaan untuk hari baik pernikahan ada 5 Yaitu sandang, pangan Papan, loro, dan pati Hitungan yang paling baik adalah Yang jatuh pada bacaan ketiga Yaitu papan Untuk itu kita tentukan dulu Angka yang bila dibagi 5 sisanya 3 Yaitu angka 38 dan 43 Kemudian kita kurangi Dengan jumlah neptu kedua pasangan tadi Neptu kedua pasangan tadi jumlahnya 27 Angka 38 Dikurangi 27 Dapat 11 Sedangkan angka 43 Dikurangi 27 dapat 16 Sehingga hari baik untuk pernikahannya Adalah hari yang berneptu 11 Atau 16 Hari yang neptunya 11 Adalah senenpon, rebu wagi, selosok keliwon, dan jumat lagi Adapun hari yang berneptu 16 Adalah septu pon, kemes keliwon, dan rebu pahing Maka pilihlah salah satu dari tujuh hari tersebut Dengan catatan Hindari hari kematian keluarga inti Contoh Misalnya salah satu orang tua anda sudah meninggal Dan meninggalnya pada hari rebu wagi Maka jangan gunakan hari tersebut Meskipun secara hitungan termasuk baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!